Intro Halo saat malam dukungan relawan Jokowi masih menjadi misteri Meski musyawarah rakyat sudah gamblang menyebutkan rekomendasi Jokowi masih enggan menentukan sikap dukungan Capres pada 2024 mendatang Puncak musyawarah akhirnya dijadikan Jokowi lagi-lagi Hanya panggung demonstratif kode-kode politik Sehari sebelumnya tak kalah berapi-api di hadapan relawan Bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo juga berorasi secara terpisah Apakah ini berarti suara relawan Jokowi akan terpecah? Misteri dukungan relawan Jokowi bersama saya Rivana Pratiwi akan membahasnya selama satu setengah jam ke depan Dalam Political Show Karena yang kita dengarkan adalah suara rakyat Suara atar rumput Bukan suara elit Puncak musyawarah rakyat atau Musra Indonesia berlangsung 14 Mei 2023 Di Istora Senayan, Jakarta Puncak Musra mengagedakan penyerahan nama-nama bakal calon presiden Dan calon wakil presiden Hasil pilihan Musra se-Indonesia kepada Presiden Jokowi-Jodo Yang hadir secara langsung Musra yang berlangsung sejak 28 Agustus 2022 ini Merupakan gabungan dari 18 organisasi relawan pendukung Jokowi Musra telah melakukan sejumlah diskusi terkait penjaringan Capres dan Cawapres Andi Gani, Ketua Dewan Pengarah Musra menyebut sejumlah nama yang diusulkan kepada Jokowi Yaitu untuk Capres adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Air Langga Hartarto Sedangkan untuk usulan nama-nama Cawapres Yakni Makfud MD, Arsyad Rashid, Muldoko, dan Sandiaga Uno Meski sudah secara gamblang disebutkan panitia Musra Namun tampaknya Jokowi masih mengulur waktu Untuk menentukan sikapnya terhadap nama-nama Capres maupun Cawapres yang dijaring Musra Jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa Itu yang namanya strategia itu Jangan tergesa-gesa, jangan gerusa-gerusu Jangan pengen cepat-cepatan Karena Belanda masih jauh Jokowi menyebut keputusan dikembalikan kepada masing-masing partai Namun ia berjanji akan membisiki dengan kuat partai-partai terkait nama Capres dan Cawapres Bagian saya untuk memberikan bisikan kuat Kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai Rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat Butuh pemimpin yang benar Yang dekat dengan rakyat Nahkodanya itu harus nahkoda yang pemberani Berani mengambil resiko untuk kepentingan negara ini Untuk kepentingan bangsa ini Menanggapi pernyataan Jokowi itu Ketua Umum Prabowo Mania, Immanuel Ibenezer atau Noel Menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Sebagai sosok yang memenuhi kriteria pemimpin Yang disampaikan Jokowi di puncak Musra itu Menurut Noel, kriteria berani dan tidak takut digugat negara lain Ada dalam diri Prabowo Sementara itu sehari sebelumnya Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo Menghadiri acara halal-dihalal dengan kelompok relawan Jokowi Di Hall Basket Senayan Jakarta Pusat Sabtu Malam Di hadapan mereka Ganjar mengingatkan para relawan Untuk selalu menjaga persatuan dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang Selain mewanti-wanti agar jangan sampai terpecah belah Akibat perbedaan pandangan politik saat 2024 mendatang Ganjar juga meminta para relawan dan pendukungnya Untuk menghindari isu sara menjelang pesta demokrasi Untuk Janjar Pranowo punya rasionalitas Punya dana Punya dana Punya patah Yang bisa ditangkal untuk menjaga tanah Kakal sehat dengan taran dan budi Terima kasih Meski Ganjar menyebut kepada relawan terkait modal kuat yang diberikan Jokowi, namun acara relawan tersebut tidak dihadiri oleh Jokowi. Padahal dalam acara itu, turut dihadiri koordinator relawan pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024, Ahmad Basarah, yang dibentuk secara resmi oleh PDI Perjuangan. Ketidakhadiran Jokowi dalam acara kelompok relawan yang mendukung Ganjar memunculkan spekulasi bahwa Jokowi masih belum menentukan sikapnya dan justru lebih memilih bicara di depan musra yang masih membuka kemungkinan dukungan di antara tiga nama capes yang direkomendasikan. Tim Likutan CNN Indonesia Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Sekarang kita masuk ke segmen Electionpedia karena ada beberapa hasil survei dari lembaga riset yang sudah dirilis. Ini ada Fresh from the Oven. Kita akan tunjukkan ada beberapa lembaga riset yang sudah kita recap. Yang pertama, ada dari Indikator Politik Indonesia 11-17 April 2023 elektabilitas calon presiden. Yang pertama, kita lihat ini berarti sebelum pengumuman Ganjar Pranowo sebagai capres di deklarasi batu tulis ya. Angkanya 34% Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto 31,7%. Sementara Anies Baswedan 25,2%. Tidak tahu atau tidak jawab undecided votersnya 9,1%. Ini sebelum deklarasinya Ganjar. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Elektabilitas capres, surveinya Saiful Muzani Research and Consulting 30 April sampai 7 Mei 2023. Ini pasca deklarasi batu tulis ataupun deklarasi PD perjuangan terhadap Ganjar Pranowo. Ganjar di 39,2%. Kemudian Prabowo Subianto 32,1%. Anies Baswedan turun di 19,7%. Tidak tahu atau tidak jawab alias undecided ada 8,9%. Bagaimana dengan survei yang ketiga? Kita lihat ini yang paling baru, tampaknya baru dirilis tadi siang oleh salah satu lembaga. Oh, ini masih tren dulu. Tren dukungan capres 2 tahun terakhir. Ini sudah di recap oleh tim Litbang CNN Indonesia dari bulan Mei 2021 sampai Mei 2023. Kita lihat Ganjar Pranowo di Mei 2021 25,5%. Kemudian setahun kemudian di bulan Mei 2022 30,3%. Di bulan Mei 2023 di 39,2%. Ini trennya. Oke, Prabowo Subianto di Mei 2021 34,1%. Kemudian setahun berikutnya turun sekitar 7% di 27,3%. Ini dalam satu tahun Pak Prabowo turun 7% ya. naik lagi di Mei 2023 di 32,1%. Selanjutnya Anies Baswedan. Oke. Survei slide sebelumnya. Anies Baswedan berapa angkanya? Kita lihat bersama. Mei 2021 23,5%. Turun lagi setahun 22,6% di Mei 2022. Dan di Mei 2023 turun lagi 19,7%. Kalau dilihat di sini trennya Saiful Muzani, Research and Consulting. Ganjar Pranowo cenderung naik. Kemudian Prabowo turun kemudian naik. Sementara Anies Baswedan mengalami tren penurunan. Survei yang terbaru, ini adalah surveinya carta politika baru dirilis tadi siang. Kita akan lihat bersama bagaimana hasilnya. Elektabilitas Capres survei carta politika 2 sampai 7 Mei 2023. Ganjar Pranowo kita lihat angkanya ada di 38,2%. Kemudian Prabowo Subianto 31,1%. Sementara Anies Baswedan di 23,6%. Yang tidak tahu atau tidak jawab ada 7,1%. Kita lihat. Tren elektabilitas Capres surveinya carta politika 2 sampai 7 Mei 2023. Yang warna merah ini adalah Ganjar Pranowo. Yang warna kuning adalah Prabowo Subianto. Sementara yang warna biru adalah Anies Baswedan. Di Desember 2022. Tren elektabilitas Ganjar Pranowo di 37%. Kemudian Februari 2023 sekitar 2 bulan itu naik 37,8%. Tapi turun agak drastis di April 2023 menjadi 31,4%. Sementara di Mei 2023 Ganjar Pranowo menjadi 38,2%. Naik sekitar 7% pasca deklarasi batu tulis surveinya carta politika. Oke yang warna kuning Prabowo di Desember 2022 26,1%. Kemudian Februari 2023 Pak Prabowo naik lagi di 27,4%. Naik cukup signifikan hampir 6% di 33,1% bulan April 2023. Dan kemudian turun sedikit sekitar 2% di Mei 2023 menjadi 31,1%. Bagaimana dengan Anies Baswedan yang warna biru kita lihat di sini. Desember 2022 29,2%. Turun lagi Februari 2023 26,8%. Turun lagi 1% di April 2023 25,2%. Dan turun lagi di Mei 2023 turun hampir 2% dengan 23,6%. Itu tadi tren elektabilitas Capres yang sudah dipotret beberapa lembaga survei. Dan apakah kemudian tren elektabilitas ini sama dengan pilihan dari musyawarah rakyat ataupun musra relawan Presiden Jokowi. Yang kemarin baru saja digelar tampaknya tidak ada nama Anies Baswedan. Tapi ada nama Prabowo, Ganjar dan juga Erlangga Hartarto. Dan apakah kemudian suara relawan ini terpecah. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya yang ada di studio. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Dukungan relawan Jokowi masih menjadi misteri. Meski musyawarah rakyat sudah gamblang menyebutkan rekomendasi Jokowi masih enggan menentukan sikap dukungan Capres 2024. Puncak musra akhirnya dijadikan Jokowi lagi-lagi hanya panggung demonstratif kode-kode politik. Sehari sebelumnya tak kalah berapi-api di hadapan relawan. Bakal Capres BDI Perjuangan Ganjar Pranowa juga berorasi. Apakah ini berarti suara relawan Jokowi akan terpecah. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio bergabung melalui sambungan virtual. Juga nanti ada teman-teman mahasiswa. Saya perkenalkan satu-satu dulu narasumber saya dari yang paling ujung. Direktur eksekutif dari Indostrategik, Mas Koheril Umam. Selamat malam, Mas Umam. Selamat malam, Mbak. Ada juga ketua relawan Prabowo Mania 08. Selamat malam, Mbak Rifana. Mas Immanuel Ebenezer, Mas Noah. Selamat malam, Mbak Rifana. Ada wakil ketua umum Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman. Selamat malam, Bang Habib. Politisi PDI Perjuangan yang menjadi wakil koordinator relawan Ganjar Pranowa. Harus lengkap ya sekarang ya. Bang Adia Nabi Tupulu. Selamat malam, Bang Adia. Selamat malam, Merdeka. Merdeka. Dan ada ketua umum Projo, Mas Budi Aristiadi. Selamat malam, Mas Muni. Selamat malam, Merdeka. Dan juga bergabung melalui sambungan virtual Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram. Kita lihat teman-teman dari Mataram. Mataram berarti di NTB. Nah, ini udah agak larut tapi teman-teman mau bertahan. Terima kasih nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan ataupun mengkritik, mengungkapkan pendapat. Silahkan saja karena suara kalian meter, suara kalian sangat penting. Jumlahnya 60% di pemilu 2024. Jadi mungkin dari diskusi ini sudah bisa dilihat siapa yang kira-kira akan dicoplos nanti pada Pilpres 2024. Saya mau langsung ke yang punya acara kemarin. Musra relawan Pak Jokowi, Mas Muni. Ini kan musyawarah relawan sudah digelar hari minggu kemarin ya. Tapi ternyata Pak Jokowi belum juga memutuskan nama yang akan diusung sebagai Capres dan juga Capres. Nah, uniknya ketika teman-teman dari relawan membuat acara di hari minggu, hari Sabtunya juga ada relawannya Pak Jokowi yang membuat acara, kemudian dihadiri oleh Capresnya Bang Adian, oleh Ganjar Pranowo. Ini kenapa nggak berbarengan? Apakah tidak ada konsolidasi sesama relawannya Pak Jokowi, Mas Muni? Lho enggak, kalau musyawarah ini kan udah terjatuhal sejak awal. Ini kan kalau kita hitung mundur itu dari tanggal 28 Agustus 2022 di Bandung. Dan kita sudah melakukan musyawarah rakyat ini hampir 10 bulan lebih ke seluruh provinsi, bagian besar provinsi seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Jadi ini memang sudah terjatuhal, dan kebetulan kita tanya ke Pak Presiden, Pak, Bapak berkenan hadir di puncak tanggal Ujak Musra, tanggal berapa? Waktu itu pilihan kita tanggal 21 Mei. Cuma tanggal 21 Mei Pak Jokowi akan ke Jepang, karena ada pertemuan G7 di sana Indonesia diundang. Sehingga dimajukan, jadi tanggal 14 Mei. Jadi ini terjatuhal, udah lama. Oke, kalaupun terjatuhal, kenapa tidak mengajak juga relawannya Pak Jokowi yang ada di acara yang sama di hari Sabtu itu? Itu relawan yang berbeda ya? Bukan masuk dalam organisasi relawannya Mas Muni ya? Bukan, ini puncak Musra ini kan memang inisiasinya dari sekitar 18 kelompok relawan Pak Jokowi dan penelenggara Musra di seluruh Indonesia itu juga melewatkan relawan lokal. Oke, berarti yang hari Sabtu dihadiri kalau Ganjar Pernanowai itu relawannya berbeda? Bukan berbeda ya, tapi memang karena ada pilihan masing-masing kan. Oke, jadi pilihan masing-masing berarti relawannya Pak Jokowi terpecah dong? Jangan bilang kalau ada pilihan masing-masing terpecah, jangan dikontok segitu. Bukan, maksudnya begini loh, kita sepakat menggelar Musra karena itu perintah Pak Presiden loh. Oke. Perintah Pak Presiden waktu di Rakernas Lima Projo di Magelang bahwa satu, Ojo ke susu, dua, dengarkan lagi suara rakyat. Nah menerjemahkan, mendengarkan suara rakyat, ya kita sedengarkan namanya musyawara rakyat. Oke. Gitu loh. Jadi pertanyaan saya, yang hari Sabtu pertemuan relawan yang ada 245 organisasi relawan yang dihadiri oleh Ganjar Pernanowo itu sudah berbeda pilihan ya dengan Musra ya? Duh enggak, sebagian teman-teman Musra sebagian, ini juga ada hadir kok di acara hari Sabtu. Sebagian ya, begitu loh. Tapi kalau yang sebagian lagi kan memang mau konsentrasi di Musra. Karena tanggung jawab kita kan terhadap apa yang sudah kita lakukan hampir 10 bulan, ini kerja maraton loh, lama loh. Sebagian sudah hadir di acara yang dihadiri oleh Ganjar Pernanowo. Artinya Musra itu menjadi tidak penting hasilnya, karena yang sebagian kan sudah memberikan pilihan ke Ganjar Pernanowo ketika hari di pertemuan relawan itu. Bukan, kalau kami kan relawan Jokowi selalu punya fatsun. Yang namanya relawan Jokowi kan tunduknya perintah Pak Jokowi dong. Oke. Karena relawan Jokowi taat dan tunduk pada perintah Pak Jokowi. Sehingga kami tetap memberikan ruang dan waktu bagi Pak Persia Jokowi untuk memutuskan gitu loh. Bahwa pada hari Minggu 14 Mei 2023 kemarin Pak Jokowi belum memutuskan, mungkin beliau sampaikan juga dalam bidat tuh. Nanti nama-nama ini kita coba bicarakan atau bisiki dengan partai-partai. Karena Pak Presiden selalu mengatakan, kalau dibawa pencah Presiden ini haknya partai politik atau kebanyakan partai politik. Kita kan cuma menjaring nama-nama tersebut. Tapi dari data yang kami dapatkan, pertemuan relawan di Senayan juga yang dihadiri oleh Baca Pres PDI Perjuangan, Ganjar Pernanowo itu dihadiri oleh 245 organisasi relawan. Sementara yang hadir di Musra hanya 18 organisasi relawan. Ini yang 245 organisasi relawan diklaim sudah mendukung Ganjar Pernanowo. Artinya mayoritas relawan sudah ke situ, Mas Pune. Gini loh, kita nggak bicara kuantifikasi. Kita bicara, ini kan inisiator Musra 18 organisasi relawan yang ada di Jakarta. Tapi penyelenggaranya kalau, bayangin kalau kita juga melibatkan relawan lokal. Di Aceh kita melibatkan 15 sampai 20 relawan lokal. Di Aceh, di Sumatera Barat juga, di Papua juga, di Sulawesi juga, gitu loh. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa, banyak relawan lokal. Yang kalau kita identifikasi, kalau kita bikin 30 Musra, misalnya ada 30 sampai 50 relawan lokalnya Pak Jokowi, Pak Jokowi juga punya relawan juga bakal di level lokal. Bukan hanya lokal, gang. Ada gang ini dukung Pak Jokowi waktu itu. Yang juga kita hitung. Jadi mengkuantifikasi relawan Jokowi itu bukan semata-mata pakai jumlah, ini inisiator Musra, saya bilang. Kalau penyelenggaran Musra-nya ribuan juga yang ada di seluruh Indonesia, gitu loh. Oke, saya mau ke Bang Adian. Bang Adian, PDI Perjuangan sampai membentuk deskusus tim relawan pemenangannya Ganjar Pranowo. Begitu ya. Artinya, dari PDI Perjuangan sudah bisa menangkap dan melihat bahwa aspirasi mayoritas relawannya Pak Jokowi memang ke Ganjar, ya? Kalau kita menghitung begini ya, relawan itu banyak-banyak. Lalu apa alat ukur kita? Kan kita harus buat alat ukur. Mana yang bisa kita kategorikan sebagai relawan yang kemudian bisa kita tarik dan mana yang memang lebih pada simpatisan biasa saja. Tidak well organized dan sebagainya. Dalam data TKN 2019 itu, relawan Jokowi yang terverifikasi, punya sekretariatan, punya struktur organisasi, KSB, dan sebagainya, ada 300. Dari data 1.300 lainnya. Nah, kita menggunakan data yang terverifikasi. Di luar dari yang tidak memiliki struktur yang kuat, struktur KSB-nya. Ada yang cuma punya ketua, sekretaris, tidak ada pendaharan. Ada yang cuma kumpulan komunitas kecil saja. Tapi tidak well organized seperti itu. Tidak punya sekretariatan, dia berpindah-pindah dan sebagainya. Nah, itu kita buat klasifikasinya. Sama dengan relawan Ganjar juga kita lakukan hal yang sama. Nah, kalau dari 300 ini, 245 itu hadir kemarin. Di hari Sabtu ya? Di hari Sabtu. Plus 10 yang ikut musra juga hadir di hari Sabtu. Oke, jadi ada 255 relawannya Pak Jokowi yang terverifikasi, hadir di pertemuan relawan halal biala yang dihadiri oleh Ganjar Pranowo. Artinya bisa disimpulkan dengan hadir itu mendukung. Kalau kemudian kita pakai persentase, kan ini 255, ada 8. 18. Ada 8, nggak ada 8 yang kemudian sisa 8 di sini. Sisanya itu yang belum terkomunikasikan dengan baik. Mereka masih ada yang sudah tidak aktif, segala macam, segala macam seperti itulah. Nah, kalau 8-nya cuma 3%. Oke. 3% yang belum menentukan sikap, termasuk Projo ya. Projo, Barajep, Barajep yang mana nih? Ya, ada yang Baksihol, ada yang... Nggak dong, karena begini. Kalau di mereka ini agak rumit, ada yang pro musra, ada yang pro ganjar, ada yang pro 3 periode. Oke, jadi ada 3 malahnya. Terpecah juga ya di internal relawan. Di internal panitia musra yang sendiri pecah 3 soal sikap. Itu juga harus kita pahami. Tapi nggak apa-apa, itu dinamika mereka. Itu dinamika mereka kita hormati. Tapi kalau komposisi dan ditanya sekarang, Berapa persen relawan Jokowi yang masih aktif, masih beraktifitas, Mungkin 95% ikut ganjar. Oke, itu menurut PDI Perjuangan? Bukan menurut PDI Perjuangan, menurut data kita. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, Menurut si ASI, ya datanya mana? Kan kita harus begitu. Data yang kita lakukan itu. Dan kita harus terus pendataan. Kalau kemudian relawan yang pergang, segala macam-segala macam, Ketika kemudian dia tidak terorganisir, Tidak ada pertanggung jawaban kelompoknya, Tidak bisa membuat reportase dan sebagainya, Ya kita kata-kata sebagai simpatisan dulu. Oke, oke. Mas Muni silahkan dijawab. Faksionalisasi tadi, bahwa di internal relawan itu terpecah 3. Ada yang mendukung ganjar, Ada yang menentukan sikap, Ada yang pro perpanjangan masa jabatan ini, Kita baru udah menurut. Di relawan, di musra. Di musra itu indahnya, Karena semua positioning kita terima. Teman-teman yang mau 3 produk juga ada. Udah, saya bilang udah. Kita ini aja. Yang penting kan tugasnya Pak Jokowi kepada kita adalah mendengar suara rakyat. Begitu loh. Memang sejak awal pengusra ini tidak bertendensi apa-apa. Untuk mendukung siapapun. Memang kita desain, Sudah, biar aja apa yang menjadi maunya rakyat. Ternyata kita rekam, gitu loh. Nah tadi bicara soal kuantifikasi, Ini kan kita bisa alat ukur, Soal size, soal... Tapi tadi dikatakan oleh Bang Adian, 90% relawannya Pak Jokowi, Dari 300 relawan yang aktif, Itu sudah memberikan dukungan ke Ganja. Itu kan kuantifikasi. Kita nggak usah berdebat soal angka. Tapi kan nanti kita lihat, Kalau kami berperenawan yang tegak lurus kepada Pak Jokowi, Selalu bilang, Pak kami tunggu Bapak. Kalau Bapak udah perintah, Pasti kami bergerak. Bapak mau perintah kita dukung siapapun, Kita ikut. Berarti sisa 3% itu tadi, Menurut Bang Adian, Yang ikut tegak lurus perintahnya Pak Jokowi, Karena 95% kan sudah mendukung Ganjar, Menurut PDI Perjuangan. Itu kan kalau hitungannya jumlah, Kalau urut kekurannya bobot, Lain lagi dong. Kalau bobot gimana ngitung? Misalnya begini, Provinsi Jawa Tengah, Kalau ngomong provinsi, Ada 38 provinsi di Indonesia. Ngomong 38 provinsi, Oh, Satu provinsi dari 38. Begitu kan? Misalnya, Jawa Timur. Sebentar, sebentar. Sebentar gini. Antara jumlah sama bobot itu dua hal yang beda. Kalau kemudian kita tidak punya alat ukur bersama, Tentang apa yang dimaksudkan sebagai relawan Jokowi, Yang ditanda tangannya Jokowi, Saat ke KPU 2019 itulah, Yang kita anggap sebagai relawan dia. Kan saat itu terjadi penyerahan dokumen, Jumlah relawan ke KPU. Itu ditanda tangannya Jokowi, Itulah yang kita pegang. Di luar daripada itu, Itu tetap menjadi relawan yang, Dan tetap kita hormati, Tetapi kalau dibilang apakah namanya ditanda tangannya Jokowi, Tidak. Nah, kita pakai alat ukur yang mana? Jangan abstrak dong, Soal kuantifikasi dan sebagainya. Kalau menurut gue, Kita pakai ukuran yang ini. Clear. Kenapa harus didaftarkan KPU? Karena ada PKPU-nya. Dan itu ditanda tangannya oleh Jokowi. Itu pertama, Alat ukur kita ini, Sepakat tidak? Kalau tidak sepakat, Kita bisa berbeda. Kedua, Kita juga dulu sempat diajak untuk membuat musrah. Pospera, Pena 98, dan sebagainya. Tapi kita tidak ikut. Kenapa? Tidak terjawab metodologi cara penghitungan suaranya. Itu loh. Ini kan persoalan keilmiahan. Oke? Survei punya alat ukur ilmiah, Metodologi ilmiahnya. Semua punya. Musrah bagaimana? Dan kita waktu itu, Mustar segala macam teman-teman, Sempat berdebat dengan teman-teman yang dimusrah. Mana metodologinya? Dan itu tidak terjawab. Tapi tidak apa-apa. Segala upaya untuk mengukur kehendak rakyat, Apakah basicnya ilmiah atau tidak ilmiah, Kita hormati. Gitu loh. Tapi, Dalam konteks jumlah relawan, Biar dia tidak bias kemana-mana, Alat ukur kita harus sama. Oke. Gitu loh. Bagaimana orang bilang, Dia relawan Jokowi. Jokowi tidak tanda tangan itu. Yang ditanda tangan yang 300. Oke. Jawabannya gimana Mas Meni? Ya itu gak apa-apa. Itu kan yang terdaftar di TKN. Kalau gak salah juga Projo gak masuk itu. Dalam daftar 300 yang di TKN. Itu berarti masuknya kesimpatisan ya. Saya gak tahu. Karena kita waktu itu gak terdaftar juga. Jadi tidak bisa merepresentasikan. Kayaknya terdaftar. Jadi Projo tidak tersertifikasi ya. Karena akhirnya kita gak ada di TKN loh. Waktu itu ya. Oh bukan tidak ada. Gini. Bukan tidak ada. Tapi gini. Gini loh. PKPU-nya begini. Kalau relawan Capres tidak didaftarkan ke KPU, maka seluruh aktivitasnya tidak dianggap sebagai bagian legar dari aktivitas Capres dan Cawapres. Kalau kemudian dia pasang sepanduk, pakai nama relawannya, kemudian lawan dari Capres yang lain mengadukan itu ke bawah seluruh, itu bisa dicopot. Jadi artinya salah satu pencatatan itu bagian dari upaya memproteksi relawan ketika dia bergerak di lapangan. Projo masuk? Masuk. Barajep masuk? Masuk. Kita punya datanya. Kita punya datanya. Dan semua kita antar sama-sama ke KPU. Itu clear. Nah maksud saya, biar kita tidak mengambang, tidak abstrak, alat ukur kita apa? Alat ukurnya yang 300. Alat ukur dia yang mana? Oke. Alat ukurnya yang mana, Mas Muni? Yang bisa dipakai. Tadi kan ada mengatakan bahwa jangan diukur secara kuantitatif gitu. Tapi ini kan yang... Saya gak bilang, jangan diukur secara kuantitatif. Kalau kita ukurkan juga harus ada pembobotan. Pembobotannya pakai apa? Pembobotan kan gini loh. Kita bukan bermaksud sombong, bukan bermaksud membesarkan diri. Enggak. Seperti juga provinsi. Kalau kita ngomong satu dari 34 provinsi, satu provinsi. Atau 2 persen, atau 4 persen. Tapi kan begitu provinsinya Jawa Tengah, Jawa Timur, kan bobot. Kan ukuran penduduknya beda lagi. Gitu loh. Maksudnya jumlah relawannya. Jadi maksud gini loh, antara kuantitatif dan bobot itu dua yang juga harus disandingkan gitu. Gak bisa kita ngomong kuantifikasi semata-mata. Maaf, maaf, beda. Pembobotan itu lebih pada representasi keterwakilan. Kita tidak bicara itu. Kita bicara relawan yang dimaksud yang mana. Kan itu. Tapi kalau lu berbicara soal 1 persen, 2 persen keterwakilan Aceh dan sebagainya, itu kan pembobotan. Pembobotan itu ada representasi keterwakilan. Artinya gini, untuk 1 juta orang, diwakili oleh sekian orang. Untuk 2 juta orang, sekian orang. Segala macam seperti itu. Beda dengan apa yang dimasukkan tadi. Yang dimasukkan basic, dasar ini relawan Jokowi atau bukan, apa? Kalau menurut gue, clear. 18 tadi. 18 itu. 10 dari 18 bergabung juga kemari. Yang sisa 8, sebentar dulu, Pak. Yang sisa 8, tidak dong, pecah dua lagi. Satu, tiga periode. Satunya masih menunggu Pak Jokowi. Satunya menunggu Jokowi. Oke, oke. Saya mau ke Mas Umam dulu untuk menang ini. Kalau kita ngomongin kuantitatif, gak selesai-selesai dengan pembobotan. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, Anda melihat bahwa memang ada perpecahan ya di internal relawannya Pak Jokowi. Jadi tadi sebagian masih tegak lurus dengan Pak Jokowi, meskipun mungkin sebagian sudah ada yang mau berlabuh ke Pak Prabowo, dan sebagian lagi sudah memberikan dukungan kepada Ganjar Pernol. Anda melihatnya begitu ya? Ya, kalau kita cermati dari apa yang disampaikan oleh Bang Adian dan juga Bang Muni, ada persepsi yang berbeda dalam konteks soliditas jaringan relawan ini sendiri. Maka dalam konteks itu, kita bisa melihat bahwa ada semacam faksionalisme. Memang betul bahwa jaringan relawan itu diharapkan bisa berkoordinasi dengan sistem partai untuk kemudian meng-capture sel-sel kekuatan politik yang tidak ter-cover atau tidak terjamah oleh partai politik. Tetapi, relawan sendiri kemudian tidak tunduk di bawah konstitusi partai. Nah, itu yang kemudian menjadi keunggulannya. Tetapi sepertinya, saya juga menangkap Bang Adian, ada semacam proses evaluasi dari internal di PDIP sendiri untuk mengelola sistem jaringan ini. Oke, makanya dibentuk bias khusus tadi ya? Iya, betul. Nah, maka kemudian ketika kemudian ada sel-sel itu bergerak, kemudian seolah-olah ada persepsi dalam prosesnya, ini seperti menggiring atau mempengaruhi proses keputusan di dalam partai politik, maka kemudian dibentuk salah satunya dikanalisasi. Niatnya bagus, tetapi pada saat yang sama, barangkali ada pihak-pihak yang harus beradaptasi di dalam proses mekanisme itu. Sehingga kemudian antara mengkanalisasi supaya lebih solid, di sisi yang lain kemudian kami tidak mau dikanalisasi. Karena kami ingin bergerak di luar batas konstitusi partai, sehingga memiliki ruang yang lebih leluasa untuk berkontribusi dalam pemenang. Kalau yang dilakukan Projo ini gimana? Kalau misalnya tadi secara basis data, kalau misalnya 300, kemudian ada yang lain, dengan segala pendekatan, kuantitatif atau kualitatif, itu hanya pendekatan metodologis. Tetapi bahwa ada penjelasan seperti itu, yaitu mengkonfirmasi, ada semacam faksionalisme, ada pembelahan di situ. Nah sepertinya hal ini juga terepresentasikan dalam positioning Pak Jokowi sendiri. Kalau saya mencermati, Pak Jokowi sepertinya mencoba untuk merespon situasi, karena bagaimanapun situasinya tidak semudah itu. Ada aspirasi, dan bagaimanapun juga Pak Jokowi adalah representasi petugas partai dari PDIP, tetapi ada lingkaran kekuatan di sekitar Pak Jokowi yang juga memiliki aspirasi untuk mengajukan capres yang lain, selain Pak Ganjar. Yang diusul oleh PDIP. Iya, oleh karena itu kemudian, kemarin sudah disampaikan alternatif tiga nama oleh Musra, tetapi Pak Jokowi memilih untuk tidak mengumumkan. Artinya apa? Itu adalah time buying strategy. Itu time buying, mengurur waktu. Untuk menunggu proses negosiasi politik ke depan. Saya jelaskan dulu begini ya. Sebentar, saya mau kasih waktu ke Mas Muzra. Tentang deseralawan begini. Biar tidak salah kita melihatnya, kadang-kadang kita lebih suka menafsirkan daripada bertanya. Pemilu 2024 ini berbeda dengan pemilu 2019. Masa kampanye berbeda, rentang waktunya tidak sama, dan sebagainya. Oke, kapan kemudian kita bisa katakan finalisasi kerjasama antarupartai, atau seringkali disebut koalisi? Finalisasinya 25 Oktober sampai 25 November. Berapa lama masa kampanye-nya? Tidak sampai tiga bulan. Dua bulan lebih dipotong minggu tenang, paling-paling bersihnya cuma 60 hari. Oke, pertanyaan saya. Kapan mulai melakukan pendataan? Apakah setelah koalisi terbentuk, kerjasama partainya legal, didaftarkan KPU, atau sebelumnya? Sebentar dulu, Mbak. Kami mengambil sebelumnya. Sambil berproses diatasi bentuknya kerjasama antarupartai, itu kita data dulu. Kenapa? 25 November sudah kampanye. Tidak ada waktu pendataan. Kalau kita tidak kerjakan sekarang, kita tidak bertanggung jawab pada relawan. Karena mereka harus ter-cover secara hukum, ter-cover secara legal. Oke. Itu bagian dari proses adaptasi yang lebih awal. Dan itu juga dilakukan dari 2019. Tapi dengan pola yang berbeda. Karena rentang waktunya tidak sama. Oke. Bang Adian, tapi ini bukan bentuk mengkanalisasi relawan ya? Tidak ada. Saya pemegang SK-nya. SK-nya sederhana. Mengkoordinasikan, menginventarisasikan, kemudian membagi segmentasi. Relawan buruh-buruh, relawan petani-petani, relawan milenial-milenial, berdasarkan basic gender, perempuan, dan sebagainya. Itu kita lakukan pemetaan. Lalu kemudian begini, Mbak. Oke. Jakarta. Jakarta ini dibedah sedemikian rupa. Kecamatan 1, 2, 3 sudah menang. Oke, kita akan sampaikan. Relawan yang ini, di sini sudah menang. Ini sudah tidak bisa kita tambah. Sudah mentok 70%. Oke. Di sini kosong. Bagaimana kalau kemudian kita pindah kemarin? Itulah butuhnya koordinasi. Oke. Jadi ingin merapikan sistem relawan. Kita mau menang. Oke. Saya mau ke Mas Noel. Mas Noel, Anda dulu menjadi relawannya Jokowi Mania, tapi memilih menyebrang. Menjadi relawannya Prabowo Mania 08. Kenapa Anda melihat apakah memang ada perpecahan di tubuh relawan, jadi di internal makanya Anda kemudian menyebrang saja? Tidak ada yang menyebrang. Memang menyebrang saja. Kan pilihannya dulu kan Anda menjadi relawan GP Mania, kemudian Anda menyebrang menjadi relawan Prabowo Mania 08. Ganjar saat saya dukung sebagai capres, kan Mas Ganjar tidak nyapres. Pertama itu kedua, PDIP juga tidak menyebrangkan Mas Ganjar. Dan saya juga waktu itu ada nilai perjuangan yang saya perjuangkan persoalan melawan gagasan tiga periode. Oke. Karena prinsip kita sebagai aktivis 98, jelas sekali bahwa kekuasaan eksekutif hanya berlaku dua periode. Dan itu tertulis dalam konstitusi kita di pasal 7. Nah, dasar itulah kenapa saya waktu itu coba mengelawan kawan-kawan saya sendiri ya, kawan-kawan saya. Di bagian musra ini? Tidak juga, bukan musra. Yang di vaksinalisasi? Tapi ada beberapa kawan-kawan yang menggagas gagasan tiga periode. Nah, itu kita coba berwacana. Di internal relawan? Ini kan banyak aktivis ya, mereka banyak juga soal debat-debat antas diskusi-diskusi, meja diskusi seperti ini. Dan itu, ya satu-satunya saya yang melawan gagasan tiga periode itu. Karena itu jelas-jelas, pertama melanggar konstitusi, kedua melawan apa yang kita perjuangkan. Berarti Anda mengakui bahwa di internal relawan ada perbedaan pendapat, ada perusahaan? Tidak. Pendapat itu sama dengan PDIP perjuangan. Bumegum menyampaikan, tidak ada yang namanya tiga periode. Yang boleh hanya sebatas dua periode. Mengikuti konstitusi dan perjuangan kawan-kawan 98. Dan itu jelas. Itu clear ya? Clear. Oke. Tapi soal pilihan, kalau teman-teman di musra kan tegak lurus menunggu Pak Jokowi, tapi Anda memilih untuk langsung mendeklarasikan, mendukung Pak Prabowo. Gini, Pak Jokowi paham sekali bahwa relawannya adalah relawan-rewan yang latar belakang punya aktivitas politik. Dan kita sepakat bahwa pilihan itu adalah pilihan demokratik yang harus dihargai. Karena ketika kawan-kawan memilih Pak Jokowi, itu punya latar belakang macam-macam ya. Ada yang dari ABCDFG, ada yang dari buru, dari ini, dan macam-macam gitu. Bahkan sekarang relawan Ganjar aja yang dulu anti Jokowi, itu memilih Ganjar hari ini. Misalnya Seth Iqbal. Dan kita juga dulu yang mendukung Mas Ganjar, sekarang yang mendukung Pak Prabowo, itu kan bagian demokrasi, dinamika demokrasi. Jadi Anda mengakui bahwa relawannya Pak Jokowi sekarang gak serempak menunggu Pak Jokowi ya, tapi sudah melabukkan pilihan. Tidak, lihatnya pada subtansi dong, lihatnya pada subtansi persoalan demokrasinya. Pak Jokowi berkali-kali kemarin pidato di Mussel juga disampaikan, bahwa kawan-kawan relawan ini, sepakat soal bagaimana menguatkan demokrasi untuk 2024. Pak Jokowi tegak terus pada persoalan demokrasinya. Nah tadi apa yang disampaikan pada persoalan teknis? Soal pilihan capresnya nih kita bicara, pilihan capresnya. Pilihan capres karena itu bagian demokratik saya, sebagai pemilih Pak Jokowi yang punya kesedaran politik, kesedaran demokrasi. Jadi Anda mengakui bahwa memang relawannya Pak Jokowi ini gak solid menunggu perintahnya Pak Jokowi. Ya kan macem-macem, ada yang mendukung Mas Ganjar, ada yang gue gasat tiga periode, ada yang menunggu, ada yang saya mendukung Pak Prabowo. Itu bagian hak demokratik yang sangat dihargai Pak Jokowi. Ada juga tadi bahkan mendukung Mas Anies, ada yang mendukung Mas Air Langga. Nah itu bagian dinamika demokrasi yang Pak Jokowi menjaga, itu yang dijaga Pak Jokowi, yang penting subtansinya, bukan persoalan teknis. Berarti Anda mengakui bahwa memang ada perbedaan? Perbedaan itu kan dinamika. Perbedaan pilihan ya? Di partai juga banyak perbedaan, apalagi di relawan. Oke, oke. Saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, Gerindra tidak khawatir ya, bahwa kalau melihat tadi dinamika bahwa ternyata relawannya Pak Jokowi ini gak solid-solid banget. Suaranya sudah terpecah kemana-mana. Ada yang ke Mas Ganjar ternyata, ada yang sudah ke Pak Prabowo, ada yang mendukung perpanjangan tiga periode. Gak khawatir bahwa ini akan mempengaruhi dukungan Pak Prabowo. Saya pikir at the end pemilu kita ini kan one man, one foot. Jangankan organisasi relawan yang dapat dikatakan, quote-unquote disebut-sebut, tidak se-strik partai politik. pendukung partai politik saja masih bisa memilih apa namanya, di luar apa yang diputuskan secara resmi oleh partai politiknya, oleh ketua umumnya. Sehingga kami tetap saja maksimal. Menjalankan segala program, segala strategi dan lain sebagainya untuk memenangkan hati rakyat. Yang paling penting itu kan hati rakyat yang di level grassroots. Jadi gini gak khawatir ya, kalau suaranya terpecah. Kita yang namanya dinamika, itu di mana-mana ada. Di partai politik, di relawan, di simpatisan, akan selalu ada. Jadi gak ada masalah, kita tinggal lurus yang paling penting begini, yang namanya perbedaan itu biasa. Tapi jangan diartikan sebagai perpecahan. Itu pesan Pak Prabowo. Jadi kita enjoy-enjoy saja ya, jalankan strategi untuk memenangkan pemilu ini tanpa perlu tegang. Yang gembira. Ya, dengan penuh riang gembira. Oke, jadi Gerindra tidak khawatir ya, kalau suaranya rela Pak Cepung terpecah. Kita santai saja. Apa Gerindra itu, kita tiap hari ketawa-ketawa saja. Kita senang-senang, apa namanya, riang gembira menyambut pesta politiknya rakyat ini. Pesta demokrasi ini. Oke, saya mau ke Bang Adian. Bang Adian, menurut PD Perjuangan, kalau suara relawannya Pak Jokowi ini terpecah, akan berpengaruh tidak sih terhadap pemenangannya Ganjar Pak Prabowo? Atau memang suara relawan tidak begitu signifikan untuk partai? Istilahnya saya tidak sepakat kalau terpecah atau terbelah. Bahwa ada sempalan ya. Kalau kemudian dia cuma 3% itu bukan pembelahan. Itu cuma sempalan. Begitu juga kalau misalnya dia di bawah itu. Artinya kalau ditanya, mayoritas ke mana? Ke Ganjar. Clear, clear. Tertulis tanda tangannya segala macam itu sudah clear. Oke. Lalu sesiknifikan apa? Nanti relawan Jokowi yang mendukung Ganjar akan bertemu dengan relawan Ganjar. Yang dalam data kita sudah 435 organisasi. Dari 1.200 yang mendata, 435 sudah terverifikasi. Oke. Ditambah 245 yang sudah terverifikasi, ditambah 10, 255. Ini nanti akan dipertemukan. Dengan seluruh dinamikanya dan sebagainya. Dan kita melihat bahwa ini sebuah kekuatan tambahan. Bagaimana kemudian itu diberdayakan semaksimal mungkin, dikoordinasikan menjadi sebuah kekuatan peraup suara, penggalang suara, di tingkat grassroots. Nah kalau dikatakan tentang perbedaan pendapat dari satu dukungan ke sini dan pindah ke sana segala macam itu dinamika, betul. Kita kumpulkan 245 orang ini juga untuk mencari tahu dinamika itu. Oke. Tapi kami sedang belajar berdemokrasi secara dewasa. Kita pernah memperjuangkan Jokowi sama-sama. Kalau berbeda pilihan bisa nggak kita bicara sama-sama? Oke. Itu artinya bagian menerima perbedaan dalam konteks bagaimana kita membangun politik yang dewasa. demokrasi yang dewasa. Baik, baik. Mas Muni ini sempalan yang tadi dibilang nih. 3% ini hanya sempalan saja. Berarti 8 organisasi di Anda yang menggelar musra kemarin ini dianggap sebagai sempalan. Ini kalau misalnya nanti berbeda pilihan dengan PDI Perjuangan, dengan relawan yang... Nggak akan beda. Pasti ke Ganjar. Oke. Itu gimana? Responnya silahkan. Gini-gini. Kalau kami... Saya tahu hatimu kan begitu. Waktu 21 Mei 2022, adanya itu malam sama saya. Oke. Begitu tahu Mas Ganjar datang ke... Rakernas kita pulang, dia ditelepon oleh... Betul. Malamnya kita ngobrol dulu. Gue bilang, kalau lu mau undang Capres, undang semua. Jangan salah satu. Kalau belum Capres, Mas Ganjar masih Gubernur Jawa Tengah. Bukan bahwa dia sudah digadang-gadang. Kalau baru digadang-gadang, baru cukup sebut. Sampai sekarang juga masih Gubernur Jawa Tengah. Gitu loh. Tapi kalau mau didorong segala... Tapi Projo... Tapi Projo pasti ke Ganjar. Pasti ke Ganjar. Oh Bang Adian. Begini-begini. Nah, dijawab dulu. Bukan, kami tunduk Pak Jokowi. Jangan kita ngomong perspekulasi. Pak Jokowi itu petugas partai loh, kader PDI Perjuangan. Harusnya bukannya dia itu... Mendukung Capresnya PDI Perjuangan. Sudah, lu mutar-mutar panjang kali. Lu ke Ganjar sudah. Buat kami begini. Saya tahu... Apa... Begini loh. Ada spetokskop gak kita dengar hatinya? Nih, gini. Pak Jokowi ini... Suruh bilang sama saya... Nanti Projo lah semenit aja, Mas. Oke. Jadi hanya Projo aja... Yang disimpan Pak Jokowi. Yang lainnya boleh ke Ganjar. Bukan. Pak Jokowi kan tadi udah bilang... Dimusrah juga. Relawan Jokowi harus solid. Itu jangan-jangan yang... Itu relawan Projo aja itu... Relawan yang lain gak ada. Tapi kan... Lihat dari... Cak, jadi pertanyaan saya... Gue kenal lu lama, Cak. Gue tahu cara berpikir lu. Gue tahu hati lu. Oke. Kalau ada stetoskop kita dengarkan... Detak jantungnya. Ganjar, 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 ganjar. Itu kampanya tuh nanti di sini. Tapi gak Pak Jokowi ini kan... Tapi buat kita gini loh. Saya sudah katakan ke Pak Jokowi. Begini, Pak. Saya ini manut Bapak-Bapak. Bapak sejak tahun 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Pak Jokowi ini... Satu-satunya mungkin di Indonesia... Yang ikut pemilu elektoral ini... Gak pernah kalah. Oke. Jadi Pak, saya ikut Bapak aja, Pak. Karena saya hitungan kalkulasi... Udah mendingan saya ikut Bapak, Pak. Jadi apa yang diputusin Pak Jokowi? Saya ikut. Sampai sekarang Pak Jokowi cuma beritah ke saya... Tunggu dulu, Mas. Termasuk kalau misalnya pilihan Pak Jokowi... Berbeda dengan pilihan BD Perjuangan. Anda akan ikut. Itu kan hipotesa. Kalau-kalau. Ya, kita nanti akan bahas... Lebih dalam soal pilihannya Pak Jokowi... Yang mungkin berbeda. Kita kan gak tahu ya. Nanti saya mau tanya ke Mas Umam... Tapi kita harus jendela terlebih dahulu. Jangan kemana-mana. Bersama kami di Political Show. Bagian saya untuk memberikan bisikan kuat... Kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang... Untuk apa? Itu yang namanya strategi ya itu. Jangan tergesa-gesa. Jangan gerusak-gerusu. Jangan pengen cepat-cepatan. Karena Belanda masih jauh. Terima kasih ada masih bersama kami di Political Show Mas Muni. Saya mau langsung ya. Musrah sudah digelar 29 kali di beberapa provinsi. Ujungnya kemarin minggu. Kenapa Presiden gak langsung mengumumkan... Pasangan Capres. Cawapres atau mungkin Capresnya aja. Kenapa Jokowi gak mengumumkan? Sudah dijelaskan dalam bidat. Kenapa ditanyakan lagi ke saya. Bidatul Pak Jokowi sudah jelas. Alasannya hanya strategi aja ya? Bukan. Kan Pak Jokowi gini loh. Satu pencapresan dan... Terus fungsinya kemarin digelar itu apa berarti? Nanti dulu jelasin dulu. Pencapresan ini ranahnya partai politik atau bukan partai politik. Nah ini kan belum terbentuk. Sehingga Pak Jokowi mau mengkomunikasikan dulu kepada teman-teman partai politik. Karena gini loh. Jangan-jangan ini perubahan dinamika terjadi. Siapa yang capres, yang dideklarasikan gak jadi nyapres. Atau yang sudah dideklarasikan jadi capres, jadi capres. Kita gak tahu. 6 bulan loh. Masih ada 6 bulan loh. Sampai November, 25 November 2020. 3 ini. Jadi masih ada waktu untuk terjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau begitu kenapa kemudian dibikin musrah puncaknya kemarin? Loh, emang puncak musrah harus menghasilkan satu nama? Oke. Gak harus berarti ya? Jadi fungsi kemarin itu apa? Kita fungsi kemarin itu menyerahkan nama-nama hasil rekomendasi yang kami selap di musrah. Nah, Pak Jokowi belum memutuskan. Kan udah dijelaskan alasannya dalam pidato beliau bahwa kita tunggu dulu. Ini koalisi-koalisi partai nya seperti apa. Oke, saya mau tunjukkan sesuatu ini ya. Kita tunjukkan sama-sama. Kita lihat di layar. Mungkin bisa. Di sebelah kanan. Oke, kita tunjukkan sama-sama. Di sini. Ayo. Apa itu? Dilihat. Ini adalah hasil rekapitulasi perolahan suara nasional musrah yang kami dapatkan. Ternyata angka Prabowo Subianto di 20,6 persen. Ganjar Pranowo 19,95 persen. Arlangga Hartarto 12,15 persen. Itu bener gak? Ini informasinya valid kita dapat. Gini. Gak, itu bener gak Mas Muni? Gini loh. Peringatnya. Kalau kami ini terbuka ke... Oh enggak, ini bener gak tapi? Ya kita mesti hitung. Karena saya kalau soal angka gini loh. Setiap musrah itu kita laporkan ke publik. Ke media. Ke media menghitung sini soal lain. Ya pertanyaan saya ini betul gak hasilnya seperti ini? Ya kurang lebih lah. Apa jangan-jangan? Kurang lebih berarti jangan-jangan Presiden Jokowi tidak berani mengumumkan nama Capresnya karena posisinya Pak Prabowo ternyata lebih tinggi dibandingin Capres partainya. Begitu Mas Muni? Kurang lebih itu ya atau tidak? Bukan. Tadi Anda katakan kurang lebih hasilnya sama? Bukan. Lebih banyak kurangnya atau lebih banyak lebihnya? Sebentar Bang Adian, saya hosiani di sini. Saya harus tanya. Tadi Anda sudah katakan kurang lebih hasilnya sama seperti ini. Pertanyaan saya. Apakah kemudian Presiden Jokowi tidak mengumumkan? Silahkan diminum dulu. Mau minum dulu? Begini, maksudnya. Presiden Jokowi tidak mengumumkan? Kita ini musrah ini suara sampai seru. Ini sudah dipanggil. Sebentar, Presiden Jokowi tidak mengumumkan karena hasilnya ternyata berbeda dari Capres pilihan partainya. Karena beliau ini petugas partai. Itu Capres partainya 19,95, Pak Prabowo 20,6. Ya ini bukan. Ini kan pasti wartawan yang menghitung seluruh setiap minggu. Saya tanya ke Anda. Anda katakan kurang lebih sama hasilnya. Itu salah satu alasan Pak Jokowi. Kurang lebih lah. Kurang lebih itu iya, Pak. Ya, kurang lebih sama. Mungkin operor mungkin. Ya, berarti tadi Anda katakan saya pegangkan dengan Anda ya. Kurang lebih sama. Sebenarnya saya nggak mau membohongi. Saya nggak mau membohongi. Kenapa? Itu kan tiap minggu tinggal hitung aja sendiri. Orang tiap minggu ada di media. Saya pegang apa yang tadi Anda katakan. Bahwa ini hasilnya kurang lebih sama. Apakah kemudian Presiden Jokowi tidak mengumumkan karena memang khawatir hasilnya ternyata Capresnya BD Perjuangan di bawahnya Pak Prabowo. Begitu. Salah satu alasannya itu. Oh nggak. Kalau Pak Jokowi kan udah jelasin alasannya terbuka. Bahwa ini menunggu. Menunggu apa? Menunggu koalisi partainya. Jadi gini loh. Tapi dengan hasil ini. Dengan hasil ini. Apakah kemudian Presiden Jokowi tidak mempertimbangkan suara rakyat. Yang tadi Anda katakan. Suara rakyat. Bukan suara elit. Menghasilkan seperti ini. Kalau tanya Pak Jokowi mau menunggu siapa. Nanti dulu tunggu dulu Pak Jokowi juga. Tapi memang gini. Tapi memang gini. Maksudnya gini. Dalam pemberitaan di salah satu media masa hari ini. Memang lu dorongnya Prabowo Erlangga. Oke. Jadi memang itu. Salah satu yang didorong oleh Projo. Itu gini loh. Pasangan Prabowo Erlangga. Ada tiga calon nih. Dalam tertip musra. Gue sudah cek ke teman-teman musra yang lain. Pernyataan lu tidak tertip. Oke. Tidak terdisiplin pada kesepakatan. Oke. Kenapa? Data ini dan data yang dipegang oleh Andi Gani tidak sama. Bank data lu tidak lu buka. Enggak itu bisa ada di terbuka kok. Tidak bisa. Yang lu buka. Itu adalah hasil musra per titik. Per provinsi. Per titik. Enggak semua provinsi. Per titik lah kita anggap seperti itu. Oke. Tapi data. Bank data. Kan selain gini. Setelah dia musra semua kan itu. Lu olah lagi dong. Makanya tadi gue tanya sama lu sejak awal tuh metodologi. Metodologi untuk mendapatkan angka-angka-angka kan harus ada. Oke. Kenapa ini harus ilmiah bukan perasaan gitu loh sebentar. Oke. Itu tidak perlu jawab karena tidak ada metodologinya. Oke. Jadi tidak ilmiah sebenarnya ini. Jadi ini hasilnya diragukan apa enggak ini hasil musra ini? Ini berbeda. Nanti teman-teman musnah akan keluarkan data lain. Oke. Jadi memang hasilnya berbeda. Dan beda. Oke. Jadi kita tidak bisa pegang. Dan Andi Gani dan teman-teman membawa barisan burunya ke Ganjar. Karena dalam data yang mereka pegang, Ganjar yang menang. Oke. Memang betul seperti itu? Bahwa ada perbedaan data? Ini data kalian bukan? Bukan. Bukan. Ini yang buat siapa saya enggak tahu. Oke. Tapi tadi Anda bilang hasilnya kurang lebih sama. Bukan. Karena gini. Saya hitung ya. Kalau saya ingat saya. Ini saya ingat saya ya. Mas Ganjar menang di berapa provinsi. Pak Prabowo menang di berapa provinsi. Pak Air Langga di berapa provinsi. Itu kan ada dalam jejak digital. Dilaporkan per minggu. Oke. Ada Pak. Pak Prabowo menang di sepatu provinsi. Tapi tadi kan Anda katakan hasilnya kurang lebih sama. Kalau ini kan sudah dipresentasi. Iya. Kalau kita kan tahunya per provinsi. Iya. Siapa yang menang. Iya dong. Kan sudah lu tabulasi dong. Gimana? Kalau itu. Yang lu serahkan ke Jokowi apa? Hasil per provinsi atau hasil tabulasi? Macem-macem. Termasuk hasil per provinsi. Oke. Artinya hasil tabulasi sudah serahkan dong. Sesuai enggak tabulasi yang ini? Kalau ini bukan yang kita serahkan ke Pak Jokowi enggak seperti ini. Tapi peringkatnya sama enggak seperti ini? Tadi ada katakan kurang lebih sama. Enggak. Karena begitu. Enggak. Per provinsi. Ini bisa belah di musranya loh. Oke. Bukan. Kalau soal. Kalau lu tidak membantah ini. Ini belah di musranya. Jadi ini akhirnya. Konflik di internal musranya. Sama apa enggak? Bahwa peringkat pertama Pak Prabowo. Akan lebih mempermalukan Presiden. Peringkat ketiga Pak Erlangga. Bukan. Lu main main api. Ini sebentar Bang Adian. Sebentar Bang Adian. Bagaimana? Begini. Tentu Pak ya. Kalau kami kan setiap minggu mengumumkan hasilnya. Iya. Dan anggapnya persentasenya itu di provinsi-provinsi mana. Saya enggak akan kembali ke situ. Bukan. Siapapun bisa ngitung lah itu loh. Hasilnya tadi Anda katakan kurang lebih sama. Hasilnya sama enggak seperti ini? Kurang lebih saya bilang. Kurang lebih sama? Iya. Oke. Berarti memang posisinya seperti ini? Karena misalnya begini. Mas Ganjar ini menang di provinsi-provinsi yang padat. Kalau Anda tabulasi. Ini tabulasi nasional. Iya. Ini tabulasi nasional. Ini kita disaksikan semua orang ini supaya mereka tahu hasilnya musra yang dipegang oleh Pak Jokowi ini benar apa enggak begitu? Setahu saya yang kami serahkan ke Pak Jokowi itu udah enggak ada seperti ini. Kita cuma udah nama-nama aja. Jadi tiga nama. Enggak ada presentasinya. Enggak ada. Tapi kalau dari hasilnya. Yang di recap. Yang ditabulasi. Berarti betul seperti ini ya. Konsumsi publik itu. Tadi saya pegang kenyataan Anda berarti ini kurang lebih sama. Menghitungnya gini-gini. Datanya ada. Metodologi tabulasinya belum tentu sama. Gitu loh. Nah apakah ini produk metodologi tabulasinya belum? Tapi yang pasti bukan Pak Netia Musra yang buat ini. Bukan soalnya siapa yang buat. Saya bukan tanya itu apakah hasilnya sama apa enggak. Enggak. Sebentar-sebentar Bang Adian. Ya jadi saya pegang pernyataan Anda bahwa ini hasilnya kurang lebih sama ya. Saya mau ke Bang Noel aja deh Bang Noel daripada kita berkutat. Karena sepertinya Mas Muni bingung juga dengan hasil tabulasi musranya. Enggak bingung. Dia dalam tekanan. Dalam tekanan apa? Enggak. Siapa yang bilang? Apa yang Adian lakukan. Oke. Apa hasilnya lu? Terintimidasi dia. Kami dapat informasi bahwa sebetulnya Pak Jokowi sudah pelan-pelan mengarahkan relawannya untuk mendukung Pak Prabowo Subianto. Termasuk salah satunya Anda dan teman-teman di Musra yang lain itu betul enggak? Gimana, gimana lagi? Kami dapat informasi bahwa sebetulnya hasil musra ini sudah diketahui oleh Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi pelan-pelan mengarahkan relawannya untuk mendukung Pak Prabowo salah satunya. Ya sebetulnya dari informasi yang kita dapat dari kawan-kawan musra, arah dukungan kawan-kawan di Musra itu memang ada dua. Dua ya, dua yang satu memang lebih ada di Pak Prabowo. Sebagian besar, bukan sebagian kecil. Nah memang sebagian kecil itu di Mas Ganjar. Ini kok klemnya berbeda dengan yang sama. Ya enggak apa-apa namanya. Bukan di 97% tadi Bang ya? Enggak, enggak. Itu kan enggak apa-apa sih. Sebagian besar di Pak Prabowo, sebagian kecil di Mas Ganjar. Jadi harus besar atau sempalan? Harus besar atau sempalan? Harus besar, bukan sempalan. Oh bukan sempalan. Harus besar, harus di Pak Prabowo. Nah, dinamika ini kan biasa aja sih. Kalau dinamika biasa. Selain lu luar biasa, kelakuan lu. Gimana, silahkan dilanjutkan dulu. Jadi kayak kita, mendingan kita langsung pada persoalan yang disampaikan Pak Prabowo aja. Apakah Pak Prabowo disampaikan Pak Jokowi kemarin? Persoalan pemimpin kliteria. Oh iya, itu saya akan masuk ke itu nanti. Saya ingin tanya yang tadi, Anda jawab dulu pertanyaan saya. Karena saya hostnya di sini ya. Jadi betul nggak bahwa memang karena Pak Jokowi sudah mengetahui hasil rekapitulasinya ini, makanya sebagian dari relawan itu sudah pelan-pelan diarahkan ke Pak Prabowo. Karena banyak juga informasi di elite yang mengatakan bahwa pilihannya Pak Jokowi ini diberikan dukungannya ke Pak Prabowo. Ya, kita tidak mau mentafsirkan itu dengan secara spekulatif. Tapi faktanya hari ini, arahnya apa yang disampaikan Pak Jokowi itu muaranya ke Pak Prabowo. Apa? Salah satu ya pemimpin yang berani. Pemimpin yang tidak punya ketakutan. Itu aja udah, kita nggak usah ribet-ribet. Itu kan arahnya ke Pak Prabowo semua. Oke. Nanti apalagi mau dibantal lagi? Jadi dari pidatonya Pak Jokowi, Anda bisa menyimpulkan bahwa memang dukungannya Pak Jokowi pada Pilpres 2024 itu ke Pak Prabowo. Gimana? Nanti kenceng nih. Dari pidatonya bisa disimpulkan bahwa dukungannya Pak Jokowi pada Pilpres 2024 itu ke Pak Prabowo. Iya, saya mentafsirkan seperti itu. Oke, itu tafsiran Anda? Ada tafsiran banyak relawan? Semua orang boleh nafsir. Oke. Bang Habib, Anda tafsirannya sama nggak? Ya, banyak orang menafsir demikian dan saya nggak melihat ada masalahnya ya. Kalau orang menafsirkan itu orangnya ke Pak Prabowo ya. Bocah persen berani itu. Coba, bayangkan apa yang Pak Jokowi sampaikan, narasi besar, itu sama persis dan satu frekuensi persis dengan apa yang Pak Prabowo sampaikan. Dalam konteks internasional, kita sebagai bangsa yang besar, ada tantangan global dan lain sebagainya. Karena itu kita perlu kepemimpinan nasional yang kuat, yang solid, yang tangguh. Itu bahasa-bahasa yang juga selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh itu arahnya ke Pak Prabowo, saya pikir kita nggak bisa bantah. Ya memang begitu. Gerindra menangkap sinyal itu ya? Tapi yang paling penting itu, bahwa elit kita, Pak Prabowo dan Pak Jokowi, itu menyuarakan narasi besar yang sama. Yang ditangkap sebetulnya itu. Kita ini kan banyak apa, perbedaan nggak ada masalah. Tapi nggak perlu membuat kita jadi perpecahan. Kalau tak kita ya. Emang dewasa banget tuh, Bip? Iya. Tapi kan kita perlu menangkap narasi besar ya, Bos. Narasi besar itulah yang menyatukan kita. Apapun pemilu ini tentu akan memasuki fase. Ada jadwal pendaftaran, ada jadwal pemiluan dan lain sebagainya. Tapi kepentingan jangka panjang bangsa ini ya, bagaimana kita survive, bahkan menjadi negara yang besar, itu yang menjadi pegangan bagi kita bersama. Jadi Gerindra menangkap pidatonya Pak Jokowi itu ditujukan sebagai bentuk endorsement kepada Pak Prabowo. Ya, satu frekuensi yang sama. Bang Adian, itu tadi ditafsirkan oleh Mas Noel dan juga Bang Habib, memang pemimpin yang berani itu ditujukan untuk Pak Prabowo Subianto, bukan ke Mas Genjar. Gini loh, kalau kemudian ada mantan militer berkontestasi politik, berkompetisi politik dengan rakyat sipil yang biasa-biasa saja. Dan rakyat sipilnya ini berani, yang punya nyali yang mana? Iya dong, yang punya nyali yang rakyat sipil yang biasa-biasa saja, yang tidak pernah menempuh pendidikan militer dan sebagainya. Dia berani melawan seorang Prabowo, itu yang berani. Sama seperti misalnya kemudian Jokowi dulu bertanding dengan Prabowo, yang berani siapa? Jokowi. Jadi Anda tafsirannya bahwa ini memang ganjar penerusnya Pak Jokowi, karena berani melawan Pak Prabowo. Bukan karena berani melawan Pak Prabowo, tapi posisi dia, dia rakyat biasa. Oke, bukan menantu Suharto, bukan anak begawan ekonomi, bukan suami dari anak Suharto. Ini orang biasa, dan orang biasa ini dengan gaganya dibilang, saya akan bertanding dengan kamu. Yang punya nyali siapa? Dia orang biasa ini dong. Artinya kita harus punya alat ukur yang sama tentang apa itu keberanian. Jangan mengarang-ngarang alat ukur keberaniannya. Itulah sama seperti dulu, dia berani ketika menolak difungsi ABRI. Itu keberanian. Salah satu keberanian, saya mencoba mendukung Pak Prabowo. Keberanian kita adalah pertanggung jawaban sejarah dan pertanggung jawaban demokratik kita terhadap bangsa ini. Karena kita nggak mau lagi kita tertipus soal dikotomi antara militer dan sipil. Pak Prabowo pensiun tahun kalau tidak salah 1900 sekian lah ya. Dia sudah tidak di militer aktif. Kemudian dia sibuk berbisnis dan juga sibuk berbaca buku. Dia sangat adaptis sekali dengan sistem demokrasi, dengan realita demokrasi hari ini. Bahwa tidak mungkin lagi yang namanya sistem junta militer itu bisa hadir di republik ini. Kita sepakat itu. Kemudian kita juga sepakat juga bahwa kalau kita tidak suka dengan sistem yang sangat militeristik, bahwa pilihannya jangan juga memilih pilihan pemerintahan sipil yang sangat korutif. Nah, kalau soal di ukuran keberanian yang tadi disampaikan Adian kan dalam konteks head-to-head berbasis sejarah itu tidak fair juga. Fakta sejarahnya hari ini, Pak Prabowo membuat partai dan partainya diterima nomor dua terbesar. Ya, Bip ya. Tapi ini bikin partai yang berani bukan hanya Pak Prabowo aja semuanya. Nah, kalau ukurannya keberanian, ya itu faktanya keberanian Pak Prabowo. Bayangkan sudah dihujat, dihianatin, di fitnah, dibilang, ya Adian kemarin bilang tidak sepadan lawan sepadan. Faktanya hari ini Pak Prabowo hari ini partai yang diterima. Nah, saya pikir yang disampaikan Pak Jokowi bukan persoalan personal begitu. Berani melindungi kepentingan bangsa dan negara di tingkat internasional. Dan kita dalam konteks saya tadi mengatakan itu cocok dengan Pak Prabowo, bukan berarti kita menafikan Pak Ganjar. Mohon maaf, Pak Prabowo sendiri menegaskan, Pak Ganjar juga putra-putra terbaik bangsa ini. Jadi kita nggak perlu tegang, Pak. Kita nggak perlu tegang. Yang sini kita anggap berani, berarti yang sini nggak berani. Nggak, nggak, nggak begitu. Ini dalam konteks internasional lebih merupakan endorse kepada kita sebagai bangsa untuk berani memperjuangkan kepentingan kita di konteks internasional. Lebih seperti... Tapi kan kemudian Pak... Gini, 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 gini. Gue setuju. Mengenai tadi gue bilang jangan masuk ke wilayah itu. Perdepatan kita nggak sangat panjang. Yang mana? Yang gue bilang tentang nilai keberanian, tadi kan mau ditunda, jangan. Itu kan tafsiran, kok lu ngelarang tafsiran? Bukan soal ngelarang tafsiran, nanti kita akan berdebat panjang. Ya nggak apa-apa, itu nggak masalah. Oke, kita lanjutkan perdebatannya kalau begitu. Bahwa Prabowo tidak pensiun, dia diberhentikan. Diberhentikan bukan karena apa? Itu dulu jelas juga, nanti dia berpanjang juga. Ada keputusan mahkamah militarnya. Nggak, nggak boleh berpanjang juga dong. Ada keputusan DKP-nya, Dewan Kehormatan Perwiranya. Suratnya ada. Makanya dari tadi gue sudah bilang, ditahan. Jangan masuk perdebatan itu. Nanti panjang. Kita bicara tentang substansi ya? Substansi keberanian, bahwa ada orang biasa-biasa saja, lalu melawan menan sumantan presiden, orang biasa-biasa saja, melawan DKP, begitu lu bilang bahwa dia pensiun, gue akan sampaikan data baru, dia tidak pensiun. Dia diberhentikan, ada surat DKP-nya. Oke, apa peralbem ini kalau mau diberhentikan? Artinya yang berharap ada informasi. Tidak, ini kan bicara tentang ke depan, apa yang disampaikan ke panjang itu ke depan. Bukan ke belakang. Nah, begini. Nah, inilah logikan yang salah. Apa yang salah? Kenapa bicara tentang ke belakang? Informasi lu salah kok. Gimana sih? Silahkan. Balik lagi dong ke laptop. Debat kayak begitu. Nanti aja pas-pas perdebat capres. Nanti lagi ngomongin soal relawan Jokowi. Dan menang-tesan ini pesan. Ini pesan. Tidak, benar. Tidak, boleh ngomong. Silahkan, silahkan. Boleh ngomong. Oke, kalem. Sedikit nih Pak Adian, izin ngomong. Silahkan. Minum dulu. Apa? Minum dulu bang. Kita sih gak pernah worry. Langkah lu sudah wise. Ya, soal-soal ham dan lain sebagainya. Faktanya itu kan. Tidak, ntar dulu wise. Gak ngaruh juga. Bagi Pak Prabowo, tiga kali nyapres pertama dengan Pak Ibu Megas sebagai wakil. 2014 dan lain sebagainya. Gak ada masalah lah. Ada yang mau serang dan lain sebagainya. Pak Prabowo tetap berani maju menyampaikan gagasan-gagasan besarnya soal bangsa ini. Dan itu yang berulang kali disampaikan, saya mungkin ada empat-lima kali mencatat ya kata-kata berannya. Bukan keberanian personal. Berani berkelahi secara fisik. Bukan itu. Tapi berani memperjuangkan kepentingan bangsa. Jangan mau didikti bangsa lain. Dan itu sama. Anda tahu, minggu lalu Pak Prabowo habis-habisan memuji Pak Jokowi terkait nikel. Kita gak akan ekspor yang mentah dan lain sebagainya. Kita diserang Uni Eropa dan lain sebagainya. Dan itu disampaikan oleh Pak Jokowi. Itu disampaikan oleh Pak Prabowo seminggu sebelumnya. Dikuatkan lagi oleh Pak Jokowi. Nah, itu menurut saya yang lebih penting bagi kita. Oke, jadi Anda tetap menafsirkan bahwa itu pidatonya untuk Pak Prabowo. Ya, gini, Mbak. Dia lalu perbedaan ini nanti bulan November gitu loh. Iya, jangan sekarang. Ini ngomongin dengan Pak Jokowi ini. Karena ini yang mengatakan berani yang menafsirkan. Kalau dipancing sekarang, kita gak mundur. Oke, ya. Jadi, daripada panjang. Tenang, tenang. Ngapain kemarau lama-lama? Betul gak? Ngapain panas lama-lama? Gak ada masalah. Mau debat kapanpun, tapi yang paling penting ini narasi besarnya. Iya kan? Narasi besarnya kita sebagai bangsa. Balik lagi dong ke Musra dan-bangsa. Sebentar, sebentar. Ini soalnya Presiden ngomong. Karena Presiden yang pidato bahwa memberikan kriteria dan ciri-ciri. Sebelumnya kan Presiden memberikan kriterianya melalui ciri-ciri fisik. Nah, kemarin kan ciri-ciri sifat. Nah, ini Presiden sendiri yang menyampaikan. Berani ini bagaimana nih tafsirannya Mas Umam? Berani dengan rakyat? Saya ingin membatasi dulu ya. Ini karena Presiden sendiri yang menyampaikan kan? Jadi itu yang memantik endorsement. Jawaban sangat bijak. Kenapa sangat bijak? Karena saya melihat sepertinya dalam hati bersiul-siul malam ini. Karena data tadi itu, bukan hanya Bang Muli yang tercekat. Anak buahnya begini, apalagi bosnya. Wow, berarti data yang kemarin ditampilkan di Musra itu sangat berbeda dengan positioning Pak Jokowi sendiri yang kemarin juga ikut mendeklarasikan pencapresan Pak Ganjar. Bagaimanapun juga itu kemudian memberikan bobot politik yang berbeda. Nah, oleh karena itu tadi kita cermati yang disampaikan oleh Bang Adian. Bang Adian sendiri juga kemudian melakukan reaksi yang cukup keras. Karena bagaimanapun juga positioning Pak Prabowo 20 sekian persen, kemudian Pak Ganjar 19 persen, memang kalau saya lihat itu bukan skema margin of error Bang. Karena itu basisnya, itu model pembobotan. Betul, itu ada mekanisme intunya. Nah, kalau misal skemanya pembobotan, maka kemudian meskipun itu konteksnya hanya selisih sekian persen, tetapi ada angka psikologis di sana. Nah, inilah yang kemudian menciptakan persepsi yang berbeda. Nah, kalau misal kemudian impact-nya Pak Jokowi tidak mengumumkan, bahkan tadi yang disampaikan oleh Bang Muni sendiri, Pak Jokowi menyatakan nanti saja. Setelah koalisi terbentuk. Setelah koalisi terbentuk, sebenarnya koalisi sudah terbentuk. Oke, hasil rikat itu yang mempengaruhi ya. Tetapi, ketika ada pesan, nanti di akhir-akhir saja. Ini juga memunculkan sebuah pertanyaan baru. Bagaimanapun juga Pak Jokowi adalah petugas partai dari PDIP. Kalau kemudian memberikan pesan nanti di belakang saja, apakah kemudian ada yang ingin ditata ulang, dihitung ulang Pak Jokowi? Maka kemudian muncul persepsi, jangan-jangan keberpihakan oleh Bang Noel ke Pak Prabowo atas pengetahuan Pak Jokowi sendiri. Oke, itu sudah dikenalkan oleh Bang Noel ya. Apakah begitu kan? Dalam dialog yang sebutnya, Anda mengatakan Anda sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Dan seperti yang Bang Nol. Apakah begitu kan? Kesehatan saya dulu dong. Bang Noel sepertinya susah untuk menjawab. Sudah minta izin sama Pak Jokowi ya mendukung Pak Jokowi. Kasih kesempatan saya dong. Sebentar. Kasih kesempatan saya satu menit aja satu menit. Bahwa itu, bahwa kami itu bukan dari panitia. Bahwa siapapun bisa mentabulasi sesuai dengan hasil tiap minggu. Begitu loh. Dan buat saya, semua kan punya alat hiktung. Tapi ini yang pasti bukan dari panitia musa. Dan yang terakhir saya tegaskan, kita menyerahkan ke Pak Jokowi, itu bukan konsumsi publik. Dan kami nggak menampilkan presentasi. Pokoknya kita kasihkan nama-nama aja. Saya mengutip apa yang tadi Anda sampaikan. Anda membenarkan bahwa kurang lebih sama. Bukan, maksud saya begini loh. Semua gini, dengan data yang dikeluarkan tiap minggu hasilnya, kita kan semua kan di media kan bisa hitung. Orang mau hitung-hitung bisa aja. Begitu loh. Ada juga versi yang itu. Sebentar, nanti kita break dulu. Setelah ini saya akan berkesempatan ke Bang Adian. Bukan dari panitia musa. Tapi angka ini valid. Kurang lebih sama tadi Anda katakan. Kalau mau provinsi, Pak Jokowi menang di 11 provinsi. Dari berapa tempat? Dari 29. Saya nggak salah saya nanti kalau misalnya ini. Nanti setelah ini teman-teman mahasiswa akan menanggapi perdebatan tadi ya. Jika harus jadat lebih dahulu. Jangan kemana bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan badan eksekutif mahasiswa Universitas Mataram. Saya mau menyapa Wismoyo dan juga Haiki. Tapi saya mau langsung tanya ya. Bagaimana kemudian teman-teman melihat ini intervensi. Bukan intervensi ya. Pengaruhnya Pak Jokowi pada kontestasi Pilpres 2024. Yang mungkin disebut sebagian besar orang terlalu dalam masuknya. Siapa dulu mungkin? Wismoyo, Anda sebagai mahasiswa akan mengikuti preferensinya Pak Jokowi atau punya pilihan sendiri? Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak. Videonya mati nih. Oke, silakan lanjut yuk. Tess, Tess. Ya. Tess, bisa dilihat Mbak. Silakan, silakan. Jadi barangkali terkait dengan perdebatan panjang yang dilakukan oleh Bang Adian dan teman-teman yang ada di stasiun CNN. Jadi ada beberapa hal yang mungkin barangkali tidak bisa kita dengar secara detail. Karena memang pembahasan yang saya rasa itu pembahasan di lingkungan elik politik. Apa yang disampaikan dari awal sampai dengan pada sesi ataupun kesempatan yang diberikan kepada kita. Jadi terkait dengan pertanyaan Mbak, dua pertanyaan yang dimana saya melihat gerakan-gerakan oleh Pak Jokowi. Yang dimana kalau saya mengacu kembali terkait dengan desa-tesus semenjak pertemuan dengan para ketung parpol pada tanggal 2 April 2023 kalau tidak salah. Jadi ada dugaan bahwa Pak Jokowi akan menjadi kunci dari koalisi partai pemerintah. Yang dimana kembali diperkuat usaha dikelar acara halal-bihalal dengan para ketung parpol pada tanggal 2 Mei. Poinnya apa nih? Jadi disini saya melihat bahwasannya kalau kita mengacu pada etika politik misalkan. Sejatinya seorang pejabat tidak sepantasnya menggunakan kekuatan jabatan untuk kepentingan di luar daripada kebutuhan jabatan atau negara. Jadi disini saya melihat abis of power ataupun penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang sebagaimana yang ada dugaan di publik bahwasannya Pak Jokowi ini berpihak pada salah satu salon. Jadi harapan kita bahwasannya keterlibatan Pak Jokowi ataupun intervensi yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini tidak terlalu talam. Karena memang takutnya itu bisa mengganggu sistem atau demokrasi. Jadi Anda tidak akan mengikuti preferensi Pak Jokowi ya? Punya pilihan sendiri ya? Barangkali saya tidak akan mengikuti hal demikian. Karena memang sekarang masih perkembangan yang terjadi saat ini. Haiki, bagaimana apakah juga sama tidak akan mengikuti preferensinya Pak Jokowi? Dan bagaimana melihat masuknya Pak Jokowi terlalu dalam dalam kontesasi Pilpres 2024? Baik, terima kasih. Mungkin kalau dari saya melihat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, mungkin secara mungkin di kalangan teman-teman atau kawan-kawan yang paham di dunia politik pasti akan menganggap bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai. Tapi bagi kami, masyarakat awam, ketika Pak Jokowi mendukung satu calon, otomatis mindset yang ada di kami bahwa Pak Jokowi berbicara atas dasar sebagai presiden. Sehingga sebagaimana kita ketahui bahwasannya presiden apapun itu kegiatan kontes dan politik, maka dalam kemampuannya sebagai presiden tidak diperkenankan untuk ikut campur bahkan memihak pada satu calon. Sehingga kalau dikatakan akan mengikuti ataupun tidak, mungkin saya rasa secara pribadi tidak akan mengikuti seperti itu. Baik, itu suara teman-teman milenial ya. Sangat bagus sekali bahwa teman-teman milenial punya independensi, memilih capresnya sendiri, memilih siapa yang akan menjadikan pemimpin pada 2024, tidak akan terpengaruh terhadap preferensinya Pak Jokowi. Dan harusnya Pak Jokowi tidak masuk terlalu dalam di kontesasi Pilpres 2024. Itu yang tadi dikatakan oleh teman-teman mahasiswa. Bagaimana? Kalau campur terlalu dalam, terlalu jauh, terlalu dalam itu berapa meter. Itu kan tadi dikatakan oleh teman-teman mahasiswa. Terlalu jauh itu berapa meter, terlalu dekat berapa senti. Tidak boleh menunjukkan keberpihakannya pada satu. Jadi kalau ukuran jauh, terlalu dalam, jauh, terlalu dalam, itu kuantifikasi yang relatif. Tapi kan itu di mata mereka ini pemilih? Betul, betul. Kita mau ngomong jadi terlalu dalam, terlalu jauh, terlalu dekat. Nah, kita bicaranya begini, bahwa Pak Presiden Jokowi Dodo ini kan selain pemimpin negara, kepala negara, kepala pemerintahan, dia juga pemimpin politik. Pemimpin politik di mana? Dia bukan Ketua Mumpar, Pol. Bukan. Dia insan politik. Insan politik, anggota partai politik. Tapi maksud saya begini loh, dalam pengertian begini. Mungkin, apa, bisa jadi Pak Presiden cuma campur dalam agen-agen besar. Untuk koalisi partai nggak terlalu campur misalnya. Silahkan aja partai-partai berunding. Misalnya begitu loh. Anda meyakini bahwa Presiden tidak ikut campur dalam pembentukan koalisi partai? Itu banyak yang meragukan loh Mas Muni. Loh, faktanya Pak Presiden kan menerima... Halimat lu salah. Entah dulu, jangan main salah-salahin. Maksud saya begini, Pak Jokowi... Kemarin Pak Jokowi kan mengundang. Loh Pak Jokowi ini gini loh. Tidak mengundang Nasdem, karena itu koalisnya sudah bentuk-bentuk itu kan salah satu bentuk intervensi koalisi. Kalau ini kan kampanye dia begini nih, menunggu arahan Jokowi. Menunggu instruksi Jokowi. Menunggu perintah Jokowi. Itu saja lu sudah menyeret-nyeret Presiden untuk masuk-masuk dong. Bila timpres. Gini Mbak. Terakhir saya bicara dengan Pak Presiden. Ya kalau kita nggak bilang kita nggak ikut Pak Jokowi. Perintah Jokowi ya salah juga dong. Itu cuma ikut siapa gitu? Lelawan Jokowi cuma ikut siapa. Ganjar. Mau ikut lu, perintah lu kan nggak mungkin. Artinya Presiden Jokowi... Bukan dia lawan Jokowi, bukan dia lawan Adian. Iya kan? Jadi... Seperti itu kan? Iya, iya. Nah maksud saya begini loh. Pak Jokowi itu pasti pada posisi satu titik dia akan menggunakan kenetralannya. Jadi dia jaga. Dia jaga. Gini loh. Kita tahu betul apa ininya, konsennya Pak Jokowi. Masih ada berapa undang-undang penting yang harus dijaga stabilitas politiknya ke partai-partai gitu loh. Nah, undang kesehatan, perlampasan aset. Banyak lah. Seperti itu. Nah, Pak Jokowi paling satu titik juga... Akan netral? ...kadar PDI Perjuangan. Itu nggak dipungkiri. Tapi satu sisi dia pemimpin koalisi enam partai ini. Yang juga harus kita jaga. Jadi menurut saya, saya pikir-pikir bahwa Jokowi pasti akan menentukan posisi yang tepat pada waktunya. Oke, menentukan posisi yang tepat. Pada waktunya. Kalau saya setuju dengan teman-teman Masih itu, makanya saya tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan musrah, menunggu instruksi, menunggu arahan, sampai kapanpun. Jokowi tidak akan berikan instruksi apapun. Oke. Sampai kapanpun Jokowi tidak akan memberikan arahan. Anda meyakini? Yakin. Oke. Kenapa dia harus menempatkan diri sebagai presiden? Dan bertugas partai? Tidak bisa berpihak. Sebagai karir partai dia bisa berpihak. Di TPS. Ya. Tapi sebagai presiden tidak bisa. Oke. Pernyataan-pernyataan mereka ini menjebak dan betul kekhawatiran mahasiswa itu. Gitu loh. Dan Jokowi tidak boleh ditarik-tarik ke situ. Jadi gak ada lagi tunggu arahan Jokowi, tunggu perintah Jokowi, tunggu instruksi Jokowi, tidak bisa. Oke. Ketika itu disampaikan, kalian bukan relawan yang baik. Kalian menjerumuskan presiden. Oke. Presiden sayang sama mereka, sayang. Ngomong-ngomong aja dikasih wamen. Oke. Gitu loh. Saking sayangnya. Iya, iya. Gue keluar, gue bubar, gue bubar, gue bubar. Wamen. Dapat gitu loh. Tapi Bang Adia terakhir. Saya ingin tanya. PDI Perjuangan meyakini bahwa presiden tidak mungkin berbeda pilihan ya. Dengan apa? Dengan PDI Perjuangan. Dalam konteks saya kader partai, dia kader partai. Saya percaya. Loyalitas presiden Jokowi terhadap partainya. Tapi bahwa sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, dia tidak bisa berpihak seperti itu. Dia nanti akan berpihak di TPS. Oke. Oke. Silahkan Bang Habib. Saya pikir ada standar moral dan etika yang menjadi perlaku penyelenggaraan negara. Itu batasannya adalah ketika sudah memasuki rezim pemilu. Rezim pemilu itu adalah adanya pasangan calon. Di antaranya begitu. Kita fix menjadi calon dan lain sebagainya. Di situlah baru bisa. Apa namanya. Orang dinilai netral atau tidak. Kalau sekarang mau netral atau berpihak kemana orang para pihaknya juga belum clear. Tapi kalau Pak Jokowi berupaya mengkonsolidasikan pendukung-pendukungnya di koalisi pemerintahan saat ini. Itu menurut saya hal yang sangat wajar. Karena ada kepentingan yang besar. Bagaimana capaian, bagaimana prestasi kita sebagai bangsa terus berlanjut setelah pemerintahan ini. Oke silahkan Bang Noel. Menanggapi tadi teman-teman mahasiswa punya kekhawatiran bahwa tidak akan mengikuti preferensinya Pak Jokowi. Meskipun mungkin preferensinya Pak Jokowi berbeda dengan pilihan PD Perjuangan. Yaitu kan hak mahasiswa ya mereka punya. Ini jumlahnya 60% loh di pemilih muda ini. Itu bagus sekali ketika mahasiswa punya daya kritis dalam melihat kontestasi buat 2024. Ya kita sebagai peran menjadi mahasiswa sih saya berharap daya kritis tetap ada. Pertama itu kedua tugas mahasiswa sebagai agen perubahan, antas sebagai kelompok penekan. Tetap kuatkan demokrasinya. Karena kalau seandainya demokrasi kita dibajak oleh para elit. Kemudian para kleptokrasi. Ya akhirnya bangsa ini hancur. Yang dihancurkan itu demokrasinya dan NKRI ini. Nah makanya saya senang sekali ketika kawan-kawan mahasiswa ini masih tetap punya daya kritis lah ya. Jangan sampai daya kritisnya itu hilang. Karena ikut terjebak dengan kontestasi politik yang belum jelas ini. Tapi kalau misalnya Presiden mengarahkan dukungannya ke Prabowo gimana? Ya itu bagus. Kan tadi Anda katakan jangan karena mahasiswa. Kalau yang itu bagus. Oh namanya ambigo. Ambigo. Kalau ini gini. Hak kritis itu tetap hijang. Kalau ambigo itu. Hak kritis itu boleh. Ketika tapi pilihan Jokowi ke Prabowo itu bagus. Oke. Tidak ada yang salah. Artinya bahwa. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Masih lembaga negara yang itu tidak boleh terjadi. Nah concern tadi dari mahasiswa itu sangat clear. Di undang-undang itu clear. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pasal 299. 299 mengatakan Presiden-wakil Presiden memiliki hak politik. Itu clear. Tetapi harus ditarik pada ranah privat dan ranah publik. Pada domain privat dan domain publik. Dalam konteks domain publik bisa kemudian menunjukkan menggunakan fasilitas negara. Tapi dalam konteks domain privat yang kemudian terkait dengan agenda politik beliau. Termasuk golongan dan juga partai beliau. Ranahnya bukan di situ. Presiden itu simul negara. Dan netralitas kekuasaan negara itu adalah prasyarat bagi hadirnya demokrasi yang adil. Jadi Presiden tidak boleh menunjukkan keperpihangannya. Boleh tanya satu hal. Pernyataan menunggu instruksi arahan dan perintah Jokowi benar tidak? Dalam konteks itu membuka ruang. Terjadinya politisasi lembaga negara. Tetapi pada saat yang sama kemudian. Bukan hanya berlaku pada teman-teman di relawan. Tetapi Pak Jokowi sendiri. Sepertinya menikmati posisi itu. Karena nanti puji-punya mati ya. Habis dapat jabatan dia menunjukkan. Kalau misal Pak Jokowi memiliki keinginan. Untuk mengonsolidasikan basis kekuatan politik. Ada baiknya juga ide. Kalau misal Pak Jokowi mendirikan partai politik. Jaringan relawan bisa menjadi raksinya. Karena dalam konstitusi disebutkan yang berat mengusung capres dan juga capres hanya partai politik. Dan gabungan partai politik relawan adalah bagian dari suplementer begitu ya. Rela-relanya kawan. Oke itu menurut Bang Adian. Dan setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman Komika. Bagaimana mereka melihat dan juga memotret kondisi relawannya Pak Jokowi. Yang tampaknya kocar kacir ini. Nggak tahu. Sebagian sudah ada di Prabowo. Sebagian lagi di Mas Ganjar. Dan sebagian lagi masih menunggu titahnya Pak Jokowi. Kemana-jangan kemana-mana tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk diskusi malam hari ini. Keren sekali. Panas sekali. Belum tahu siapa yang maju, siapa yang enggak. Betul. Mungkin kita... Kita mungkin sapa-sapa dulu ya. Sini ada banyak sekali dari perwakilan, Tok. Betul. Ada perwakilan dari Projo. Betul. Perwakilan relawan Pak Ganjar. Betul. Perwakilan relawan Pak Prabowo. Ya. Tapi Bapak-Bapak mohon maaf. Kita ini dari rakyat awam. Pertanyaan kita cuma satu. Kemana perwakilan Pak Anies Baswedan? Cuma itu sebenarnya menjadi pertanyaan kita. Ini keras nih, keras nih. Ada. Ada dong. Di mana? Di rumah nontonin kita. Oh iya Pak. Halo Cie. Ya enggak kebahagiaan relawan Jokowi. Oh iya. Coba ini. Bener gak sih? Kalau di sini atas dasar presentasi survei? Presentasi survei? Di atas... Bisa jadi. Enggak dong. Itu kan? Bisa jadi. Tapi yang jadi pertanyaan kita. Ini kan kalau kita ngeliat di sosial media. Sosial media itu kan orang-orang itu cuman ngomongin cuman tiga. Antara Pak Ganjar, Pak Prabowo, atau Pak Anies. Semuanya pada... Kita bayangin nih coba tau ya. Kalau misalnya Pak Ganjar gak jadi capres. Relawan Jokowi akan? Lari ke Pak Prabowo pasti. Kemungkinan besar. Kalau misalnya Pak Prabowo gak jadi capres. Relawan Jokowi akan? Lari ke Pak Ganjar. Bener. Kalau misalnya rela Pak Prabowo dan Pak Ganjar gak jadi capres. Relawan Jokowi akan? Gak rela. Oh iya pasti. Iya. Udah capek-capek kerja. Aduh masa dukung Anies. Iya kan. Bisa jadi seperti itu. Iya. Tapi yang jadi pertanyaan kita nih. Kan sekarang itu isunya adalah kita memecahkan sinyal-sinyal misteri dari Pak Jokowi. Iya. Benar. Waktu itu Pak Jokowi pernah memberi sinyal. Katanya pilihlah pemimpin yang rambutnya putih. Dan jidatnya berkerut. Sudah pasti kita semua tahu dong. Pasti. Faris RM. Bukan. 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 Amin Rais. Gak bukan. Sama aja. Sama aja. Tapi kan sebenarnya Pak Jokowi ini emang suka ngasih sinyal-sinyal seperti itu. Betul. Beberapa waktu lalu juga di suatu pertemuan. Ada Pak Prabowo juga disitu. Benar. Pak Jokowi bilang ini kan Pak Prabowo udah seringnya presnya. Berarti sekarang 2024 giliran Pak Prabowo. Untuk capres? Bukan. Untuk introspeksi. Oh. Bukan. 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 Mungkin bisa jadi ini untuk capres. Bukan. Ya. Tapi yang terbaru. Terbaru Pak Jokowi memberikan kriteria pemimpin. Apa itu? Ada empat katanya Pak ya. Yang satu paham hati rakyat. Ya. Kedua tahu kebutuhan rakyat. Ya. Yang ketiga adalah pekerja keras. Dan yang keempat pemberani. Ya. Dari keempat ini harusnya kita semua itu sudah bisa langsung tahu Pak. Apa itu? Kalau Pak Jokowi gak dukung siapapun sebenarnya. Kayaknya. Karena kan keempat kriteria ini ada di semuanya. Iya karena tiga-tiganya ya semua kepaham hati rakyat. Benar. Tapi kan gak tahu dilakukan atau enggak. Satu. Kedua. Tahu kebutuhan rakyat. Ya. Tiga-tiganya tahu kebutuhan rakyat. Cuman kita gak tahu yang diduluin itu kebutuhan rakyat atau kebutuhan partai. Nah. Itu kita gak tahu. Itu kita gak tahu. Yang ketiga juga kerja keras. Ya. Yang tiga-tiganya juga kerja keras. Karena mau pemilu. Benar. Iya. Dan yang keempat pemberani. Tadi udah jadi perdebatan sengit. Siapa yang paling pemberani antara Pak Ganjar dan Pak Prabu? Hmm. Padahal kan kalau kita lihat tiga-tiga itu pemberani. Semuanya pemberani. Pak Ganjar. Ya. Cuman Pak Ganjar. Salah satu dari sedikit pejabat yang berani menolak Israel. Oke. Setuju. Pak Prabowo. Setuju. Sepak terjangnya udah tergambar. Ya. Militer. Kurang pemberani apa. Hmm. Dan diantara semuanya kita harus akuin. Ya. Pak Anies lah yang paling pemberani. Oke. Kenapa tuh? Ih. Karena udah ada Pak Ganjar, udah ada Pak Prabowo. Pak Anies masih berani nyapres. Itu lagi. Cukup berani. Bener ya kan? Cukup berani itu. Dan nekat. Ya bener. Karena Pak. Apa maksudnya itu? Ya. Cukup kan itu semuanya yang berani. Itu siapa? Melawan siapa? Melawan itu orang-orang hebat soalnya. Karena kalau kita nih untuk semua relawan yang perlu kita ingat. Siapapun yang kita dukung, kita harus ingat. Relawan itu adalah manusia. Betul. Bukan sekedar angka. Nama saya Muhammad Ronaldo. Nama saya Duto Trihaji. Terima kasih. Terima kasih. Sudah hadir malam hari ini. Setelah berapa purnama, berapa episode gak hadir ya. Belakabung semuanya ya. Selamat kebaran. Terima kasih penampilan dari teman-teman komisi.co. Sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini. Ini baru pemanasan jelang kontestasi Pilpres 2024. Semoga nanti kalau misalnya sudah pendaftaran. Semuanya lebih mengedepankan soal gagasan dan juga ide. Sekali lagi diharapkan relawannya Pak Jokowi tidak menyeret Pak Jokowi terlalu dalam kontestasi Pilpres 2024. Karena tadi pemilih muda mayoritas menginginkan Presiden tidak cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024. Dan terima kasih sekali Bapak-Bapak Sudahardi di studio. Saya Rifana Prati pamit. Kita ketemu lagi di Political Show hari Senin depan jam 20.30. Terima kasih juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.